Intro Diperkirakan terdapat sekitar 10 ribu bayi lahir setiap harinya di Indonesia. Kelahiran di Indonesia per tahun juga diperkirakan setara dengan total penduduk di Singapura. Itu artinya, semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi kebutuhan pangan di negeri ini. Seperti beras, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat kita. Pada tahun 2015 lalu, angka konsumsi beras di Indonesia mencapai 28 juta ton dan menjadi 60 juta ton di tahun 2030. Hal tersebut merupakan tantangan berat bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, khususnya produksi beras. Kami sebagai produser pupuk terlengkap dan terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab dan peran strategis. Dalam upaya swasembada pangan nasional, dengan penyediaan pupuk terbaik bagi petani Indonesia. Tanggung jawab dan peran tersebut telah kami jalankan sejak tahun 1972. Dengan produk pupuk tunggal atau yang biasa disebut dengan pupuk urea. Dalam perjalanannya, berbagai inovasi produk terus kami lakukan demi petani Indonesia. Hingga kami sukses menciptakan pupuk ZK, ZA yang hanya ada di petrokimia, serta pupuk majemuk Ponska dan pupuk petroganik yang menjadi pionir pupuk majemuk dan organik di Indonesia. Kami juga menerapkan inovasi pada proses kerja, yang berupa perbaikan baik di bidang manufaktur maupun di bidang administrasi perkantoran, dan menghasilkan cost reduction real sebesar 151,6 miliar rupiah dalam 5 tahun terakhir. So, are you the next innovators? Terima kasih telah menonton!